Jadi action Ini khas lor Dia tuh ada asam asin manisnya Terus ada jeruk kurutnya Jadi rasanya pas Terus ini kelupanya menggunakan kangkung yang dimasak setengah mateng Beserta ini apa ini namanya Mbak Kacang panjang Kacang panjang yang digodok Oke setelah ini Langsung saja kita tambahkan sambelnya Kalau aku itu sukanya sambelnya itu yang wakil lor Soalnya ini gantinya apa itu Gantinya luk sal Kuah kalau di jalan atau di sayur Oke lanjut Atasnya itu kita kasih ini Kering tempe Ini tadi tangan udah bersih halo Jangan di komen Begini biasanya terus Ini Apa ini Topping mie ini opsional Kadang ada penjual yang memberikan mie Kadang tidak Tapi kalau ada mie nya itu lebih nikmat lagi Oke seperti ini Kalau kamu kurang sambel bisa request minta sambel lagi Nah Oke untuk lauknya itu Standarnya itu biasanya Pakai kerupuk Kalau tidak kerupuk ya tempe goreng Seperti ini kita kasih Lauk opsional Ini sebenarnya kalau di kota Madin sendiri Tempenya lebih gede lagi Kalau ini kan miniaturnya Miniaturnya Jadi kecil aja gak apa-apa Yang penting ada Terus untuk menu yang spesial Biasanya itu di penjual nasi pecel itu ada Lauk Daging goreng Terus Iga Bakwan Eh Iga apa kok ya Sundulan itu Sate Khusus Apa Amplati Yes Pokok itulah Pokok yang istimewa itu ada lauk Daging Ampelah Pisu Babat Yes pokok itulah Namun karena ini Cukupan Yang istimewa ya ini Ada ayam bakar Nah seperti ini Oke jangan lupa penyedapnya itu ini kok Biasanya itu penjual itu kebanyakan Dikasih lalapan Apa ini namanya mbak Daun kemangi Daun kemangi ya Ditaruh di atasnya sini Udah Seperti ini Nah Untuk penyajian Kalau kamu ke Madin Lebih istimewa itu Yang penjualnya itu Pakai wadah Seperti ini Pakai Apa ini Apa Godong gedang Dibungkus pinco Nah Lebih nikmat lagi Yang menggunakan Yang menggunakan Wadah Itu dari Apa mbak Daun jati Oh ya Yang menggunakan daun jati itu Lebih nikmat lagi Tapi Untuk daun jati itu Sekarang Penjual itu sangat jarang Yang menggunakan daun jati Karena apa Karena Yang udah didapat itu adalah Daun pisang Karena populasi Populasi Pohon pisang kan banyak Di belakang rumah Juga banyak Tinggal nempel Tonggung Oke selanjutnya Siap kita makan Oke lor Ini sudah siap Selanjutnya kita Makan Icip Mark Icip Mari kita Icip Wah itu suroganya Dari Channel Mas Hindra Wah Seperti ini lor Ini aku langsung ambil pecelnya aja Wah Ambil Daunan yang udah ada sambelnya Langsung kita cicipin Mantep lor The best Sedikit iklan Ini sambel pecelnya Bikinan sendiri Dari Bu Har Bikinan Ibu Mertua Nasinya merah Oh iya Ini kebetulan Mas Hindra ini pakai nasi merah Kenapa pakai nasi merah Karena ini lebih sehat Kanduan gulanya itu lebih sedikit Jadi cocok untuk kamu yang ingin Memulai pola hidup sehat Lanjut makan Aduh wangil ternyata ini Karena minyak tadi nggak dipisah-pisah Oke Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget lor ini ya Ini enak lagi kalau Biasanya itu marung nih Warung sego pecel sing Mewah Mepet sawah Artinya mewah Mepet sawah itu Warungnya itu Pinggirnya itu Ada sawah Terus ada air mengalir Wah Suasanya sadu Hmm Mantep Tempe ini Pincus Terus kita incip juga Ini Ini Daging Wah Ini ini Nyeri Peti Bismillahirrahmanirrahim Kunci enaknya Kunci enaknya sego pecel itu terletak di sambal pecelnya lor Nah Ini Kalau pengen lebih enak lagi kita tambahkan Nah Seperti ini Bahan dasarnya Bahan dasarnya sambal pecel itu adalah Kacang tanah yang udah disangre Ataupun digoreng pakai minyak Lalu nanti digiling tumbuh halus bersama Dengan bumbu-bumbu ada Gula merah Gula pasir Terus ada capi rawit Terus ada capi keriting merah Terus untuk penyedap rasanya itu ada Garam Terus sama Apa? Daun jeruk Yang khas di Kota Madun itu Sambal pecelnya ada Daun jeruknya Daun jeruk apa Pak? Ceruk purut Iya Daun jeruk purut Oke lanjut makan Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Ini saya habiskan dulu Untuk kawan-kawan subscriber ataupun kawan-kawan penonton Jika tertarik nasi pecel ini silahkan datang ke Madun Di sana Sama isu awan sore bengi peteng les Gak kenal waktu Tiap subut tiap tempat itu Ada penjualan nasi pecel Hmm Lists Medan Well Terima kasih